Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat. Kota yang memenyejurkan kota kembang, kota kreatif. Di samping itu, Bandung merupakan pusat perekonomian terbesar di Jawa Barat. Seiring dengan berkembangnya kawasan kota Bandung yang semakin padat, muncul permasalahan bidang infrastruktur yang perlu penanganan secara serius. Terkait dengan itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bekerja sama dengan pemerintah kota Bandung serta pemerintah Korea, membangun flyover Antapani. Dengan teknologi Coricuted Steel Martabusa Pusjatan atau CMP yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Teknologi CMP di Jembatan Layang Antapani Bandung memiliki tiga bentang. Dengan ukuran 11 meter x 2 dan 22 meter. Dengan panjang bentang 44 meter dan tinggi jembatan 5,1 meter. Lebar jembatan 9 meter serta jumlah lajur 2 lajur 2 arah. Teknologi tersebut memadukan kekuatan baja lengkung dan mortar busa atau timbunan ringan. Teknologi kondruksi Coricuted Steel Mortar Busa Pusjatan atau CMP memakai bahan baku ramah lingkungan. Bila dibandingkan dengan jembatan girder konvensional. Di samping itu, masa pembangunan kondruksi lebih cepat 50% dibandingkan dengan jembatan girder konvensional yang memakan waktu hingga 12 bulan. Selain itu, ababila menggunakan jembatan girder konvensional, biayanya mencapai 120 miliar rupiah. Sedangkan menggunakan CMP hanya 35 miliar rupiah. Pelaksanaan kontruksi Coricuted Steel Mortar Busa Pusjatan atau CMP. Di flyover Antapani, Bandung tidak mengharuskan penutupan jalur kendaraan. Sehingga memberikan dampak yang sangat kecil terhadap kemacetan. Karena teknologi yang masih baru diterapkan di jembatan layang Antapani, hingga saat ini masih dalam pengawasan pedugas pusjatan. Flyover Antapani berfungsi sebagai pemecah arus kemacetan di persembangan sebidang, serta sebagai ikon pariwisata Kota Bandung. Terima kasih telah menonton!